Teman-teman media yang saya hormati, selamat siang dan semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan saya mohon maaf karena terlambat memulai press briefing karena baru saja selesai pertemuan ASEAN UK Foreign Minister's Meeting. Oke, teman-teman yang saya hormati, dua hari yang lalu setelah ratas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, saya ditugasi Bapak Presiden untuk menyampaikan ke media mengenai perkembangan kerjasama internasional yang kita lakukan dalam rangka ketersediaan vaksin. Dalam briefing ke media dua hari yang lalu, saya antara lain menyampaikan informasi mengenai perkembangan uji coba klinis tahap ketiga, uji klinis tahap ketiga yang sejauh ini berjalan lancar dan juga kesiapan biofarma yang akan melakukan manufacturing vaksin yang berasal dari Sinovac, serta hasil visitasi Sinovac ke biofarma beberapa waktu yang lalu. Sebelum mengadakan rapat, jadi dua hari yang lalu juga, saya telah melakukan koordinasi dengan ketua tim uji klinis, yang ketua tim uji klinis yaitu Prof. Gus Nandi, serta Direktur Utama Biofarma. Teman-teman, koordinasi erat terus dilakukan antara instansi terkait dan semua persiapan juga dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Tentunya, isu yang terkait dengan keamanan, efikasi, dan kualitas vaksin akan terus menjadi prioritas perhatian kita semua. Nah, teman-teman, guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan uji klinis tahap ketiga, serta kesiapan biofarma. Pada sore hari ini, saya mendapatkan kehormatan untuk didampingi, atau saya mendapatkan dua tamu kehormatan, yaitu Prof. Gus Nandi Rusmil, ketua tim uji klinis tahap ketiga, dan Bapak Honesty Bashir, Direktur Utama Biofarma. Setelah dua tamu kehormatan kita menyampaikan briefing secara singkat, maka beliau akan meninggalkan video conference ini, dan saya akan melanjutkan dengan briefing isu terkait diplomasi kita. Yaitu yang pertama, mengenai pertemuan ASEAN-UK Ministerial Meeting on COVID-19 Response, yang baru saja selesai. Kemudian yang kedua, beberapa pertemuan site events dan umum PBB yang saya hadiri secara virtual. Kemudian yang ketiga adalah pertemuan virtual saya dengan Menteri Luar Negeri Palestina. Yang keempat adalah pertemuan saya dengan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan. Dan yang kelima adalah update perlindungan warga negara Indonesia. Dan pada sore hari ini, di Kementerian Luar Negeri, saya didampingi oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Teyukufas Paisasa. Kemudian Watapri kita untuk ASEAN, Duta Besar Ade Patmo. Direktur Afrika dan anggota TPPE, Bapak Daniel Tumpal. Kemudian Direktur Kerjasama Eksternal ASEAN, Ibu Carolina Tintangon. Direktur Perlindungan WNI-BHI, Pak Yudha Nubraha. Dan Kepala BDSP, Pak Rizal. Jadi kami juga hadir dalam full team. Teman-teman yang saya hormati, tanpa menunda, maka dengan hormat, saya mengundang Profesor Kusnandi untuk menyampaikan informasi terkait perkembangan uji klinis. Prof, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Menteri dan teman-teman dari Bio Farma dan kawan saya, Dr. Adi. Bersama ini saya akan laporkan kemajuan daripada uji klinis. Pada hari, sampai hari kemarin, kita telah melakukan screening sebanyak 1.447 subjek. Dan 1.089 itu mendapat imunisasi pertama. 650 itu dapat berasal dari kedua. Dan 110 itu pengambilan darah imunisasi kedua. Nampaknya, minggu depan itu kita sudah bisa mendata kurang lebih 162 yang di-screening, kemudian menambah lagi untuk vaksinasi yang kedua, tambah lagi kurang lebih 200 orang. Sehingga kira-kira hasil penelitian kita itu akan selesai pada bulan Januari awal. Seluruhnya kita bisa melihat. Kita akan melihat ada yang 540 dan ada yang 1620. Jadi pada akhir bulan Januari tahun depan, kita sudah bisa menilai efektivitas, efek samping, dan juga imunogenisasi. Sampai hari ini tidak terjadi apapun yang mengkhawatirkan. Semuanya aman, Bu. Alhamdulillah. Ya, pangan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali Prof. Kusnandi. Dan sekarang saya mengundang dengan hormat Pak Onesdi untuk menyampaikan perkembangan kesiapan biofarma. Pak Onesdi, dipersilakan. Terima kasih, Bu. Menuh. Yang saya hormati, Ibu Menteri Lawan Geri Republik Indonesia, Ketua Tim Uji Kuinis, Pak Prof. Kusnandi, dan Dr. Edi, Dekat-Dekat Kampirwa, serta Dekat-Dekat Media yang berbagi. Jadi, seperti disampaikan oleh Pak Prof. Kusnandi tadi, Uji Kuinis sudah berlangsung lebih dari satu bulan, dan Alhamdulillah semuanya sampai ini berjalan lancar, dalam arti kata tidak ada ditemukan efek samping yang signifikan terhadap sukarelawan. Uji Kuinis ini akan berlangsung selama tujuh bulan, sehingga kalau semua berlancar, Januari kita sudah melakukan hasilnya, dan dia akan segera kita laporkan kepada Badan POM untuk segera mendapatkan emergency use authorization terhadap vaksin ini, dan kita segera akan memproduksi, dan nanti akan segera dilakukan program vaksinasi yang segera akan dilakukan programnya oleh Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini, kami juga berkaitan sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangasan RI, serta pengawasan dari Badan POM. Untuk menjaga dan menjamin kualitas vaksin COVID-19, mulai dari bahan bakunya, BIPOM akan melakukan visit audit proses pengembangan dan produksi vaksin corona di fasilitas Sinovac di Beijing, dan dipikirakan akan dilakukan sekitar akhir Oktober ataupun awal November yang akan datang. BIPOM juga akan memastikan, fasilitas dan proses produksi vaksin COVID-19 di BioPharma memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik, CPOB, atau Good Manufacturing Practice atau GMP, sehingga BIPOM juga akan melaksanakan audit ke fasilitas produksi COVID-19 yang ada di BioPharma. Sebagai bagian dari implementasi quality management system di BioPharma, untuk menjamin kualitas vaksin yang akan diterima oleh BioPharma, BioPharma juga akan melakukan audit inspeksi ke Sinovac, yang dicananya akan dilaksanakan sebelum perlaksanaan audit badan POM. Dan untuk mempercepat akses vaksin kepada masyarakat, BioPharma segera akan mengajukan proses registrasi vaksin melalui mekanisme Emergency Use Authorization atau EUA dengan persenjuan bersarat dengan mencapai laporan intrim pada Januari 2021. Sambil menunggu uji klinis selesai, persiapan produksi vaksin akan dimulai sejak bulan November sampai dengan Desember 2020. Saat ini, kesiapan kapasitas produksi kami dari Hilir itu sudah akan tersedia 250 juta dosis pada tahun 2021, yang telah ditingkatkan dari sebelumnya hanya 100 juta dosis pada tahun 2020. Apabila uji klinis vaksin ini berjalan lancar, maka BioPharma akan segera memproduksi pada bulan Januari 2021 mendatang. Pengembangan vaksin COVID-19 ini merupakan bagian dari kontribusi holding farmasi dalam menangani penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebar COVID-19. Antara lain, kami juga sudah memproduksi reagen real-time PCR, terapi plasma convalescent, mobile lab DSL-3, pembuatan vira transport media, dan juga berbagai produk terapetik yang lain-lain dilakukan di anak perusahaan kami, kimia farma dan indofarma, seperti chloroquine, hidroxychloroquine, oseltamivir, papivirafir, azitermisin, dan para produk lainnya. Kami juga dalam pesenang ini ingin mengupdate rekan-rekan media, bahwa di samping dengan kerjasama dengan Sinovac, kerjasama BioPharma juga dilakukan dengan CP, yaitu Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Pada tanggal 15 September 2020, CP telah melaksanakan due diligence pada BioPharma. CP melakukan asesmen atas kemampuan kapasitas manufaktur vaksin COVID-19, quality management system, dan kemampuan analisa label trium hingga sistem terlogi informasi BioPharma. Hasil dilujian ini, BioPharma memenuhi persyaratan sebagai potensial drug product manufaktur CP untuk COVID-19, namun laporan atau pengumat resmi masih menunggu dari CP. BioPharma akan segera menajukan usulan kesiapannya sebagai drug product manufaktur CP mulai pada akhir tahun 2021. Kerjasama antara BioPharma dan CP selain bertujuan membuka kesempatan yang baik bagi BioPharma untuk memperkuat networking di bidang vaksin, juga untuk meningkatkan kepercayaan global atas kemampuan BioPharma di bidang vaksin, serta dapat meningkatkan akses vaksin COVID-19 bagi negara Indonesia. Berkait dengan transfer teknologi vaksin Sinovac ke BioPharma, Sinovac sudah mengunjungi BioPharma pada tanggal 21-23 September 2020, 2020 lalu. Kunjungan degalasi ini dipimpin oleh Senior Direktur Sinovac, disertai oleh General Manager Sinovac, dan beberapa anggota lainnya yang diterima langsung oleh manajemen BioPharma. Kunjungan ini fokus membicarakan mengenai pelaksanaan transfer teknologi, proses produksi vaksin, maupun pengujian mutu vaksin COVID-19 kepada fasilitas produksi BioPharma. Di samping juga untuk melihat kesiapan BioPharma untuk memproduksi banyak vaksin COVID-19 dari Sinovac. Dalam penyungan ini, pihak Sinovac juga membicarakan mengenai komitmen pengiriman bahan baku vaksin secara bertahap dimulai 50 juta dosis pada November 2020 sampai dengan Maret 2021. Prioritas BioPharma juga mendapatkan tambahan bahan baku dan vaksin COVID-19 sebanyak 210 juta dosis dari Sinovac dimulai dari April 2021 hingga Desember 2021. Di akhir didulujian dan kunjungannya dari Sinovac, Direktur dari Sinovac menyampaikan apresiasi dan menyatakan kepuasannya atas kesiapan BioPharma dalam menerima transfer teknologi dan dalam memproduksi banyak vaksin COVID-19 dan Sinovac untuk menjadi vaksin jadi. Demikian hubungan lu yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Onesti. Sekali lagi terima kasih Prof. Kusnandi dan Pak Onesti. Dan monggo dipersilahkan kalau ingin off dan melanjutkan program dan kegiatan berikutnya. kami izin untuk melanjutkan press briefing ini karena saya tahu Prof. Kusnandi dan Pak Onesti banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Sekali lagi Prof, Pak Onesti, matur suun sangat. Terima kasih Ibu Menlu. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman media yang saya hormati izinkan saya melanjutkan dengan isu-isu lain. Pertama adalah hasil pertemuan Menlu ASEAN dan Inggris yang baru saja selesai. Teman-teman, pertemuan ini membahas upaya untuk meningkatkan hubungan antara ASEAN dan Inggris. Dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan tiga hal. Pertama, sebagai salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia berharap Inggris tetap dapat memainkan peran sebagai penjaga multilateralisme. Dalam situasi saat ini khususnya, nilai multilateralisme dinilai masih sangat penting. Karena di dalam multilateralisme terdapat rasa memiliki dari semua negara, rasa kesetaraan, rasa kepastian, dan rasa perlindungan bagi semua negara. Jika komitmen multilateralisme terus dijalankan oleh semua negara, maka diakini akan berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia. Yang kedua, masih dalam konteks multilateralisme, saya menekankan pentingnya kerjasama vaksin. Penting bagi ASEAN dan Inggris untuk terus mempromosikan vaksin multilateral untuk memastikan akses yang setara terhadap vaksin yang aman dengan harga terjangkau melalui COVAX Facility Framework. Selain itu, ASEAN dan Inggris juga harus terus memperkuat tata kelola kesehatan global untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pandemi di masa mendatang. Indonesia menyambut baik kontribusi Inggris terhadap ASEAN COVID-19 Response Fund sebesar 1 juta pound sterling. Indonesia juga berharap pengembangan kandidat vaksin di Inggris yang sudah pada tahapan yang maju merupakan satu langkah yang mendekatkan kita pada upaya memperoleh vaksin yang setara. Ketiga, membangun babak baru kerjasama ekonomi. Inggris adalah salah satu mitra ekonomi yang penting baik di bidang perdagangan maupun investasi bagi ASEAN. Data 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan perdagangan sebesar 2,7 persen dan untuk investasi terjadi peningkatan 2,4 persen. Upaya untuk mengaktifkan global supply chain perlu terus dilakukan tentunya dengan terus memperhatikan protokol kesehatan. Secara khusus, saya mendorong penguatan kerjasama ekonomi digital khususnya untuk UMKM. Hal terakhir yang saya sampaikan adalah mengenai perlunya atau kemitraan ASEAN dan Inggris ke depan harus menjadi kekuatan positif dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Dalam situasi rivalitas yang semakin tajam, saya menekankan pentingnya Inggris menjadi mitra ASEAN untuk terus mengedepankan prinsip dialog, penyelesaian konflik secara damai, dan kolaborasi yang win-win sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Teman-teman, di dalam statementnya, Menteri Luar Negeri Inggris antara lain menyampaikan mengenai pentingnya partnership dan international cooperation. Secara khusus, Menteri Luar Negeri Inggris merujuk kepada statement Menteri Luar Negeri Indonesia yang menggarisbawai mengenai pentingnya kemitraan dan kerjasama internasional. Hal lain disebutkan oleh Secretary Rapp mengenai pentingnya kerjasama di dalam riset maupun pengembangan vaksin. Salah satu yang dirujuk adalah kerjasama Inggris dengan Indonesia, Vietnam, dan Thailand dalam riset mengenai vaksin. Sekretari Rapp juga menjelaskan mengenai perkembangan, pengembangan vaksin AstraZeneca dan bantuan keuangan yang diberikan atau kontribusi keuangan yang diberikan oleh pemerintah Inggris di dalam pengembangan vaksin multilateral. Kemudian, Sekretari Dominic juga menyampaikan mengenai kerjasama yang sudah dilakukan dalam konteks repatriasi warga negara ASEAN dengan Inggris yang selama ini berjalan dengan baik selama pandemi. Lebih jauh, Sekretari Rapp menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kerjasama dengan ASEAN, bahkan beyond COVID-19. Beberapa contoh yang ingin dimajukan atau diperkuat kerjasamanya, antara lain di bidang poverty reduction, free trade agreement, climate change, dan lain-lainnya. Sekretari Rapp juga menyampaikan mengenai penghormatannya terhadap sentraliti dari ASEAN dan juga sistem multilateral. Dan Sekretari Rapp juga menekankan mengenai keinginan melanjutkan kerjasama dengan Indonesia dan Vietnam sebagai dua negara ASEAN yang saat ini duduk sebagai negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Teman-teman, isu kedua, kemarin saya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Palestina, yaitu Dr. Riyad Maliki, secara virtual kurang lebih selama satu jam. Di dalam pertemuan, Menteri Luar Negeri Riyad memberikan update mengenai situasi Palestina yang memprihatinkan. Satu hal positif yang disampaikan oleh Menlu Riyad adalah mengenai terciptanya persatuan antara Hamas dan Fatah. Dijelaskan oleh Menlu Palestina bahwa kedua faksi ini sedang terus melakukan pembicaraan yang akan mengarah kepada pelaksanaan pemilu Palestina. Saya menekankan mengenai posisi Indonesia yang akan terus memberikan dukungan bagi perjuangan Palestina. Saya sampaikan bahwa dukungan kepada Palestina juga disampaikan Presiden Republik Indonesia pada saat menyampaikan pidato nasional di pertemuan sidang umum PBB. Sebagai mana teman-teman ketahui, selain dukungan politik, Indonesia juga memberikan dukungan keuangan dan capacity building bagi Palestina. Masa depan Palestina menjadi semakin tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Tanpa dukungan dunia internasional yang kokoh, dikhawatirkan hak politik Palestina akan terabekan. Teman-teman media yang saya hormati, isu ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kunjungan kehormatan Deputi Menteri Luar Negeri Korea Selatan untuk bidang politik pada tanggal 28 September yang lalu. Seperti teman-teman ketahui, di tengah masih adanya pembatasan kunjungan di sebagian atau hampir semua negara, Indonesia dan Korea Selatan sudah mulai mengimplementasikan Travel Corridor Arrangement for Essential Business and Official Visits atau kita sebut TCA yang sudah berlaku sejak 17 Agustus 2020. Dalam kunjungan kehormatan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan apresiasi atas konsistensi Indonesia dalam mengedepankan multilateralisme termasuk dalam hal kerjasama di bidang vaksin. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan juga menyampaikan apresiasi peran Indonesia di ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Wamen Lu mencermati dengan baik pesan yang disampaikan dalam pernyataan para Menteri Luar Negeri ASEAN tanggal 8 Agustus 2020 mengenai komitmen ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Di dalam pertemuan tersebut, kita juga membahas kerjasama yang terus dilakukan bahkan di tengah pandemi yang masih terjadi sampai saat ini. Di bidang kesehatan misalnya, dari sejak awal Korea Selatan adalah mitra penting, salah satu mitra penting Indonesia di dalam penyediaan kelangkaan, kelengkapan kesehatan yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 termasuk APD. Perusahaan vaksin Indonesia dan Korea Selatan saat ini juga tengah mengembangkan kerjasama vaksin, yaitu antara Genexin dan Calpe Pharma. Sementara itu, untuk kemitraan di bidang ekonomi juga terus dikembangkan selama pandemi. Baru-baru ini, Menteri BUMN dan Kepala BKPM melakukan kunjungan singkat ke Seoul dan menghasilkan kerjasama konkret, antara lain, KC Glass, KC Glass, pabrik kaca, dengan nilai investasi 5,1 triliun rupiah yang dapat membekerjakan 1.300 tenaga kerja Indonesia. Kemudian LG Chem, untuk mengembangkan industri baterai mobil listrik. Ini merupakan investasi yang sangat besar yang masih terus dihitung angkanya. Dan, Sejin Fashion, di bidang garmen dan alas kaki dengan nilai investasi 1,2 triliun dan dapat menyerap lebih dari 4.000 pekerja lokal. Selain itu, selama pertemuan, Deputi Menlu Kim Gun juga telah menyampaikan undangan dari Menteri Luar Negeri Kang Gun Hua untuk saya untuk melakukan Joint Ministerial Commission di Seoul pada akhir tahun ini dan berpartisipasi dalam UN Peacekeeping Operation Ministerial Meeting tahun depan. Karena Indonesia dinilai memberikan kontribusi yang sangat signifikan di dalam Peacekeeping Operation. Teman-teman yang saya hormati, isu keempat terkait dengan dua pertemuan yang menjadi side events di sela-sela pertemuan sidang Majelis Umum PBB. Yaitu pertemuan Alliance for Multilateralism pada tanggal 25 September dan pertemuan The Challenge of a Lifetime Ensuring Universal Access to COVID-19 Health Technologies mewakili Bapak Presiden yang dilakukan pada tanggal yang sama. Tentunya seluruh side events ini dilakukan secara virtual dan masih dalam konteks kerjasama global melawan pandemi COVID-19. dalam kedua events tersebut Indonesia menekankan dua hal utama. Yang pertama mengenai pentingnya terus menyuarakan dukungan terhadap multilateralisme dan solidaritas internasional. Peran organisasi multilateral seperti PBB WTO WHO perlu terus ditingkatkan agar kolektif global leadership yang impactful dan meaningful dapat tercapai. Yang kedua kesempatan yang adil dan setara untuk seluruh negara di dunia untuk memperoleh akses vaksin dan obat-obatan dalam rangka melawan pandemi. Secara khusus saya mengusulkan adanya kolaborasi dan kemitraan segitiga serta blueprint antara pemerintah peneliti di bidang kesehatan dan industri kesehatan dalam mengatasi pandemi. Seperti yang Bapak Presiden katakan di sidang umum PBB ke-75 yang lalu no one is safe until everyone is. Maka dunia tidak ada pilihan kecuali untuk bekerjasama untuk dapat memenangkan perang kita melawan pandemi COVID-19 ini. Teman-teman yang saya hormati isu terakhir yang ingin saya sampaikan adalah update terakhir mengenai perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Sebelum saya menyampaikan update terkait perlindungan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berita duka yang baru kita terima dari Filipina. Satu Sandra WNI dengan inisial LB diinformasikan meninggal dunia. Setelah terjadi kontak senjata antara aparat keamanan Filipina Joint Task Force Zulu dan Forty Fifth Atelier Infantry dengan kelompok ASG di kota Patikul Provinsi Zulu. Pada pukul delapan waktu setempat hari ini jenazah telah diterbangkan dari Zulu ke Zambuaga dengan pesawat militer Filipina. Jenazah kemudian dibawa langsung ke funeral house di Zambuaga. dokumentasi kematian dan kelengkapan lainnya sedang diproses oleh West Mincom, Funeral, House, dan PNP. Kita akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan otoritas Filipina mengenai nasib empat sandra lainnya. AFP AFP telah memberikan komitmen untuk menemukan dan menyelamatkan mereka. Pada kesempatan ini atas nama pemerintah saya ingin mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya WNI tersebut. Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan secara langsung berita duka ini kepada keluarga almarhum dan pemerintah daerah di Puton Sulawesi Tenggara. Teman-teman media yang saya hormati, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa update terkait perlindungan warga negara Indonesia. Yaitu pertama mengenai penanganan jamaah tabligh atau CT Indonesia di India. terdapat kabar duka bahwa seorang CT Indonesia meninggal di Chennai akibat serangan jantung pada tanggal 22 September. Sejauh ini KJRI Mumbai telah memberikan bantuan kekonsuleran sesuai permintaan keluarga jenazah akan dimakamkan di India. Selain itu terkait pemulangan jamaah tabligh pada tanggal 25 September kemarin KBRI New Delhi dan KJRI Mumbai berhasil memulangkan 15 jamaah tabligh WNI. Dengan demikian total 530 530 JT telah dipulangkan ke tanah air. Sedangkan untuk 221 lainnya sedang terus kita upayakan pemulangannya. Insya Allah kita akan kembali memulangkan WNI kita dari India jamaah tabligh WNI dari India pada tanggal 5 Oktober mendatang. Jumlah pastinya masih menunggu proses administrasi dari berbagai otoritas di India. Isu kedua terkait perlindungan WNI adalah penanganan WNI yang tenggelam di Bandar Penawar Johor Malaysia. Teman-teman dapat saya sampaikan bahwa proses otopsi dan identifikasi telah selesai dilakukan terhadap 7 jenazah yang ditemukan. KJRI Johor Baru akan memfasilitasi pemulangan jenazah tersebut ke tanah air pada tanggal 4 dan 5 Oktober mendatang. Sementara itu sebanyak 9 WNI yang selamat saat ini sedang berada di detensi tahanan imigrasi setia tropika. KJRI Johor Baru akan terus melakukan pendampingan kekonsuleran untuk memastikan hak-haknya terpenuhi selama proses hukum di Malaysia. Kementerian Luar Negeri telah meminta agar otoritas penegak hukum mendalami lebih lanjut isu ini dan membawa pihak yang bertanggung jawab ke meja hukum. Kejadian ini jika terus berlangsung akan sangat merugikan dan membahayakan keselamatan warga negara Indonesia. Isu ketiga terkait perlindungan WNI adalah pemulangan pekerja migran Indonesia dari berbagai negara. Teman-teman, pemulangan pekerja migran yang mengalami permasalahan di luar negeri memiliki tantangan tersendiri. Selain memastikan pemenuhan seluruh hak-hak ketenaga kerjaannya, keterbatasan penerbangan juga menjadi tantangan yang cukup besar. Meskipun demikian, Alhamdulillah Perwakilan Republik Indonesia telah berhasil memulangkan para pekerja migran kita ke tanah air, antara lain 60 pekerja migran Indonesia atau kita singkat PMI dari Damascus Surya pada 28 September. Ke-60 PMI ini diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk mendorong penegakan hukum kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kemarin 29 September 2 nelayan tradisional WNI asal Kepulauan Rio yang terdampar di Malaysia karena kerusakan mesin perahu berhasil difasilitasi kepulangannya dari Johor ke Batam. Besok tanggal 1 Oktober direncanakan akan dipulangkan 51 nelayan tradisional WNI asal Aceh dari Songkla Thailand dan pada tanggal 4 Oktober mendatang juga direncanakan akan dipulangkan 18 APK WNI yang stranded di Fiji. Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi kepulangan para WNI dan PMI yang stranded di berbagai lokasi di dunia meskipun di tengah kesulitan mendapatkan akses penerbangan internasional. Jadi teman-teman itulah yang dapat saya sampaikan Stay Strong Stay Healthy Stay United Terima Kasih Terima Kasih